Intro Ada satu desa ingin mewujudkan satu visi tertentu kepala desanya Misalnya ada visi desa ramah perempuan dan peduli anak seperti itu Maka juga ini yang seperti ini tahun ini akan disediakan secara detil di kementerian desa Yang dimaksud detil itu adalah disini ada kategori-kategori informasinya Sehingga ketika kepala desa yang baru akan dilantik Kemudian punya visi desa ramah perempuan dan peduli anak ini contohnya ini Karena bisa saja desa bersih dari narkoba, desa anti korupsi dan sebagainya bisa saja Atau nanti desa konstitusi, jadi berbagai jenis desa yang memang menjadi fokus untuk pembangunan Disini akan ditanya seperti biasa nama, kemudian lokasinya, kemudian medsosnya Kemudian nomor HP, kepala desa dan sekdes, tokoh masyarakat yang berperan Misalnya dalam hal ramah perempuan dan peduli anak Mestinya ada tokoh masyarakat yang berperan untuk ramah perempuan Ada tokoh masyarakat desa yang berperan untuk Untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam bendera peduli anak Kemudian gambar-gambar atau foto atau informasi apa saja tentang Dengan jenis desa ramah perempuan dan peduli anak Lembaga luar desa yang bekerja sama karena lazimnya satu program seperti ini Juga punya link ke luar desa sehingga bisa dengan cepat berkembang Fasilitas-fasilitas sesuai jenis desanya Misalnya desa untuk bersih dari narkoba tentu saja ada fasilitas terkait dengan Narkoba yang bisa ditumpas seperti itu Kalau disini berarti fasilitas ramah perempuan dan fasilitas peduli anak Apakah misalnya di balai desanya ada sudut untuk peduli anaknya seperti itu Kemudian apakah di ruang-ruang publik ada meja, ada kursi khusus untuk perempuan dan sebagainya Nah ini bagian yang ditunjukkan Jadi apa yang membuat desa ramah perempuan dan peduli anak kegiatan ini menjadi berkembang di situ Menjadi contoh bagi desa lain gitu Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja selain alat fasilitas tadi Juga kegiatan apa saja baik untuk perempuan maupun untuk anak Kemudian contoh dari perdes atau perkades atau SKKades tentang ramah perempuan dan peduli anak Sehingga untuk mencontoh regulasi seperti ini di level desa Bagi desa-desa yang ingin mencontoh itu menjadi mudah Kemudian kalau ada penghargaan Apa yang membuat mendapatkan penghargaan itu Jadi apa aspek-aspek desa ramah perempuan dan peduli anak ini yang membuat dia mendapatkan penghargaan Dan tentu saja foto-fotonya Fotonya kalau program itu hasil output sekaligus proses Jadi makanya fotonya tidak hanya fasilitasnya hasilnya Tapi juga kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori ramah perempuan dan peduli anak Dan terakhir seperti biasa nomor kontak Di sini adalah nomor kontak pendamping Ini contoh-contoh yang saat ini sedang dikembangkan dan sebentar lagi seluruh warga Baik itu warga desa maupun warga kota yang punya keluarga di desa Pegiat-pegiat desa, kepala desa, perangkat desa Siapa saja yang punya kepedulian kepada desa Itu sebentar lagi bisa melihat Sekarang sedang disusun paling tidak butuh waktu lama karena bahannya sudah ada Bisa melihat dan kemudian bisa mencocokkan mana Kasus, mana desa, mana lembaga, bumtes tadi misalnya Yang paling cocok dengan kondisi di kita sekarang Sehingga kalau kita ingin maju Kita tinggal meniru seperti itu Tentu saja ada modifikasi-modifikasi lanjutan Nah tadi pada tahap ATM itu A-nya tadi amati Sekarang T-nya tiru Yang perlu kita perhatikan pada waktu kita akan meniru Akan melakukan hal itu di tempat kita Di lembaga kita Di desa kita Itu yang pertama kita harus lihat Asumsi Sebetulnya ini hanya pengabstrakan saja Mengapa di sana bisa? Apa syarat-syaratnya supaya bisa terlaksana? Supaya bumtesnya itu bisa menjalankan wisata Sebetulnya kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa? Nah kita cek Nah kita cek Desa kita itu desa yang banyak sawahnya Desa kita itu desa yang sebetulnya itu gersang Isinya hanya gunung kapur seperti itu Nah kita cari contoh Bumdes yang sukses dengan wisata gunung kapur Misalnya seperti itu Jadi syarat-syarat lokasi Asumsi ini menjadi cocok Ada juga yang melihatnya besar kegiatan Itu bumdesnya sudah sampai Omsetnya miliaran per tahun Sementara kita Untuk mengumpulkan minyak-minyak Apa namanya bekas memasak itu Untuk kemudian diolah Lagi menjadi Barang yang bisa dijual Jadi recycle dari minyak kelapa itu Misalnya sudah habis dimasak itu Itu sudah sampai miliaran setahun 3 miliar setahun Sementara kita belum tentu segitu Maka ini soal perbedaan ini Perlu kita sadari Jadi asumsi Wah ini menguntungkan Ya menguntungkan itu Setelah minyaknya Berapa kuintal terkumpul itu Baru menguntungkan Tapi kalau minyaknya terkumpulnya Baru kilogram Tidak sampai satu kuintal Apakah akan menguntungkan Untuk melakukan unit usaha Recycle dari minyak kelapa Yang selesai digunakan oleh Para ibu di desa Kemudian yang kedua adalah Kita dalam hal meniru Kita cek strateginya Jadi strateginya itu Atau taktiknya Caranya Ini asumsi Ini kan abstraksi saja Strategi juga sama Di lapangan kita cari Taktiknya Caranya Apakah bisa Sama dengan kita Atau tidak Ternyata caranya Dia menghubungi LSM Internasional Yang melakukan pelatihan-pelatihan Nah apakah LSM itu Akan bersedia datang Di tempat kita Karena itu di Jawa Sementara kita ada di Maluku Seperti itu Apakah dia akan bersedia datang Ataukah kita cari dengan cara lain Kalau dia tidak bersedia datang Apakah bersedia mengirimkan secara lengkap Berbagai Bukunya Berbagai panduannya Berbagai video-videonya Di lapangan Dengan berbagai Video dari berbagai desa Yang sudah dilaksanakan Lembaga internasional itu Baik di Indonesia maupun di luar negeri Jadi Ketika kita meniru Kita mencek Strateginya Mencek caranya Taktiknya Kemudian jangan Dilupakan juga bahwa Tidak ada yang Sekaligus jadi Jadi Tahapan yang dilakukan Seperti apa Untuk sampai pada posisi Sekarang bisa kita Jadikan Contoh Untuk kita Jadi Bagaimana itu nanti Dan bagaimana ketika kita Akan mencoba Untuk implementasi Di desa kita Tahapannya Apakah persis sama dengan itu Ataukah ada harus kita tambah Dan kita kurangi Dan jangan dilupakan Yaitu budaya Inovasi Jadi Bahwa Budaya kerja ini Mau tidak mau Harus dibangkitkan Jadi Ada peneliti Yang sangat terkenal Sekarang sudah alam rahum Clifford Gates Yang dia berhasil Membalik Sudut pandang Dari J.H. Buke J.H. Buke Menyampaikan bahwa Orang Indonesia itu malas Karena itu kemudian Dijajah Belanda Clifford Gates kemudian Memberikan contoh-contoh Bagaimana Orang Indonesia itu Apakah Dari dulu malas Apakah Sempat Satu waktu Orang Indonesia itu rajin Kemudian menjadi malas Dia mengambil contoh Di Desanya Ternyata dulu Orang Indonesia rajin Setelah dijajah Kemudian jadi malas Makanya Clifford Gates menyampaikan bahwa Malasnya itu Karena dijajah Bukan karena Malas jadi dijajah Tapi karena dijajah Kemudian tidak ada Kesempatan-kesempatan Maka kemudian jadi malas Nah Inovator Itu Bedanya dengan yang lain Ketika yang lain Melihat masalah Inovator itu Melihatnya sebagai peluang Sebagai tantangan Peluang Jadi Saya pernah Memiliki teman Misalnya Dan memang dia sampai sekarang Inovator Jadi Waktu kami Belajar keras Untuk Ujian Ujian Kemudian kita Degdegan gitu Karena mau ujian Nah Teman saya itu malah Gembira Kenapa Kata dia Dengan ujian Nanti saya justru bisa Membuktikan bahwa saya Itu pandai Kalau gak ada usian Ya gak ketahuan Pandainya saya Jadi Masalah Buat Buat saya Tapi buat dia Itu justru Peluang Kesempatan seperti itu Nah Nah budayanya Harus budaya yang demikian Jadi ada satu Pertemuan Bumdes di Padang Itu Beberapa Bumdes menyampaikan Kami Kesulitan ini Kesulitan itu Dan sebagainya Tapi ada satu Bumdes yang Menyatakan bahwa Kami memang Ada kesulitan Tapi kami ingin Memperbarui Jadi Dimulai dengan Spirit seperti itu Tahu ada kesulitan Tapi yakin Untuk akan Diperbarui Jadi ini Beberapa Hal Asumsi Strategi Tahapan pelaksanaan Dan Budaya kerja Yang perlu kita Cek ketika kita Meniru Contoh tadi Dan yang terakhir Tahapan terakhir Adalah Modifikasi Sudah banyak Di Media masa Maupun di internet Diberitahukan bahwa Jangan meniru Mentah-mentah Karena Belum tentu Cocok Di wilayah kita Dan Kalaupun kita Seakan-akan Cocok Meniru mentah-mentah Itu Sangat rawan Terhadap Gugatan Makanya Memang perlu Ada modifikasi Dan lazimnya Memang pasti Membutuhkan Modifikasi Menyesuaikan Dengan desa kita Dan Ada pelajaran Salah satu Pelajarannya Dari Banyuwangi Bahwa Inovasi itu Tidak boleh Cuma sekali Jadi Terus selesai Tapi Inovasi itu Harus terus menerus Semakin Semakin Inovatif Semakin Kumulatif Begitu Jadi Tidak Cuma Sekali Jadi Jangan Kita Membayangkan Kita Melakukan Inovasi Sekali Itu Saja Tapi Inovasi Itu Harus Terus Menerus Terus Menerus Sepanjang Kita Masih Bisa Mengembangkan Itu Jadi Inovasinya Terus Menerus Sama Desa Wisata Juga Perlu Misalnya Mengembangkan Inovasi Wisata Terus Menerus Kalau Tidak Nanti Jumlah Wisatawan Yang Kembali Lagi Ritem Turism Itu Menjadi Sangat Sedikit Nah Karena Terus Menerus Maka Jelas Kita Perlu Memperhatikan Kira-kira Nanti Ketika Dipraktekan Di Kita Modifikasinya Apa Saja Kemudian Kita Lihat Dengan Kondisi Kita Keunggulan Dari Desa Kita Apa Saja Misalnya Waktu Itu Disana Ada Kebun Bunga Tapi Di Wilayah Yang Sangat Sejuk Sehingga Apapun Seakan-akan Apapun Ditanam Bunga Akan Tumbuh Tapi Karena Kondisi Kita Di Wilayah Yang Pesisir Maka Kita Perlu Menanam Jenis Bunga Yang Berbeda Jenis Bunga Yang Berbeda Yang Memang Lebih Cocok Untuk Wilayah Yang Lebih Panas Dan Karena Kita Panas Apa Keunggulannya Maka Harus Ada Kuliner Yang Bersifat Menyejukkan Entah Itu Bersifat S-nya Dan Sebagainya Jadi Keunggulan Yang Bisa Ditambahkan Kemudian Jangan Lupa Yaitu Tahapan Termasuk Kalau kita Tahu Inovasi Modifikasi Yang Akan Kita Lakukan Modifikasi Itu Kita Susun Bertahap Sehingga Demikian Dengan Demikian Inovasi Akan Selalu Muncul Di Tiap Tahapan Di Tiap Waktu Kemudian Ini Adalah Berikutnya Adalah Nasehat Dari ISO Write What You Do And Do What You Write Jadi Yang Kita Lakukan Jangan Lupa Untuk Selalu Ditulis Didokumentasikan Karena Itu Adalah Bahan Kita Untuk Refleksi Bahan Untuk Kita Pelajari Kemudian Kita Perbaiki Kondisi Kita Kemudian Do What You Write Yang Sudah Kita Rancang Itu Harus Dijalankan Jangan Cuman Jadi Rancangan Tapi Tidak Dijalankan Dijalankan Ada Masalah Kemudian Kita Tulis Masalahnya Kita Cari Solusinya Begitu Ada Solusi Kita Tulis Lagi Solusinya Sehingga Pengetahuan Kita Tentang Inovasi Di Desa Kita Berjalan Juga Didokumentasikan Dengan Foto Video Tadi Tulisan Dan Yang Terakhir Berdasarkan Pengalaman Tentang Inovator Ini Ternyata Tadi Teorinya Rogers Dan Schumacher Di awal Tadi Ketika kita Bicara Tentang Teori Rogers Schumacher Tentang Inovator Ini Inovator Kan Sedikit Tapi Ternyata Salah Satu Cara Untuk Mempercepat Inovasi Inovasi Di Wilayah Kita Yaitu Kita Ikut Serta Dengan Jaringan Para Inovator Inovator Itu Bahkan Satu Kajian Yang Sekarang Sudah Di Sudah Di Apa Namanya Di Yakini Kebenarannya Itu Adalah Bahwa Beda Dengan Masa Lalu Apalagi Abad-abad Yang Lalu Pada Saat Ini Inovasi Itu Tidak Pernah Sendiri Jadi Pada Dasarnya Selalu Ada Jaringan Inovator Jadi Penting Untuk Desa Untuk Lembaga Lembaga Desa Untuk Pegiat Desa Masuk Dalam Jaringan Para Inovator Itu Karena Itu Akan Membuat Membuat Berbagai Inovasi Baru Berbagai Cara Baru Kita Memperoleh Informasi Itu Dengan Lebih Cepat Terima Sampai 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 Terima kasih.